Pada webinar kali ini, kita akan mengusung judul UKM Cerdas Legitkan Penjualan di Masa Pandemi, Bapak-Ibu. Dan tentunya, materi hari ini akan dibawakan oleh tamu kita yang paling spesial, yaitu Bapak Iwan Gunawan, Bapak-Ibu sekalian. Bapak Iwan Gunawan merupakan Direktur Bisnis PT Soka Cipta Niaga, yang juga sekaligus berperan sebagai Komisaris Entrepreneur Center dan Komisaris di PT Yusefan. Dan kemudian juga beliau sekaligus berperan sebagai pengasuh rubrik Grand Max Inspirasi Bisnis Harian Umum di PR. Dan juga di tengah segala kesibukannya, beliau merupakan Ketua JAPNAS atau Jaringan Pengusaha Nasional Jawa Barat, juga Ketua Jaringan UKM Jawa Barat, dan juga bertindak sebagai Wakil Ketua Apindo Jawa Barat, Bapak-Ibu. Seperti yang mungkin tadi sudah ditampilkan, selain kegiatan atau webinar hari ini, Bapak-Ibu, Unpar Plus masih memiliki acara webinar lainnya yang Bapak-Ibu bisa saksikan. Bapak-Ibu bisa login ke website kami dan juga melihat webinar-webinar lain yang akan diselenggarakan oleh Unpar Plus. Sebelum memulai acara hari ini, saya pertama-tama akan menjelaskan terlebih dahulu tata acara webinar pada sore hari ini. Setelah pembukaan, kita akan langsung mendengarkan pemaparan dari Bapak Iwan Gunawan selama kurang lebih 40 menit. Lalu akan dilanjutkan dengan sesi diskusi, Bapak-Ibu, dipimpin oleh saya selaku moderator. Dan juga selanjutnya, kita akan mengadakan sesi tanya-jawab, Bapak-Ibu. Dan untuk sesi tanya-jawab, sebetulnya Bapak-Ibu, kalau ada pertanyaan yang ingin dilayangkan selama materi disampaikan oleh narrator kita, Bapak Iwan Gunawan, Bapak-Ibu boleh memanfaatkan menu Q&A. Jadi, Bapak-Ibu silakan mengontak host Unpar Plus melalui menu chat dan menyampaikan pertanyaannya di menu tersebut. Mungkin tanpa memperpanjang waktu lagi, saya moderator Isanti Hashim akan segera memberikan kesempatan kepada Bapak Iwan Gunawan, mohon maaf, untuk memaparkan materinya mengenai UKM cerdas, lejitkan penjualan di masa pandemi. Selamat sore, Bapak Iwan. Kita akan tunggu sementara, Bapak Iwan untuk hadir kembali di ruangan webinar hari ini. Dan juga Bapak-Ibu sedikit menginformasikan. Seperti yang tadi saya sampaikan, selain webinar hari ini, Unpar Plus akan mengadakan beberapa webinar lainnya. Seperti misalnya di Kamis 4 Maret yang akan datang, akan ada webinar mengenai optimasi strategi digital marketing 2021 yang akan dibawakan oleh Bapak Juwanda Rovelim. Beliau merupakan Most Wanted Digital Marketer, Bapak-Ibu. Kemudian, selain itu, juga akan ada webinar lainnya di tanggal 11 Maret 2021 pada pukul 15.30 yang akan mengusung tema peran marketing research di era revolusi industri, dari sudut pandang ekonomi, bisnis, dan kesehatan. Nanti akan membawakan, merupakan tamu spesial, yaitu Bapak Susan Adiputra, yang merupakan praktisi marketing research PT Populix Informasi Teknologi, Bapak-Ibu. Dan kemudian, Bapak-Ibu, sebagai informasi juga, Unpar Plus ini merupakan online learning platform dengan layanan yang berfokus pada upskilling dan professional development melalui online courses, online classes, dan juga webinar. Nah, Bapak-Ibu bisa mencari tahu info lebih lanjut lewat halo.unparplus.id dan ke www.lpp.unpar.ac.id, Bapak-Ibu. Silahkan juga, mungkin, kalau yang mau terus update info mengenai Unpar Plus, Bapak-Ibu bisa akses ke beberapa social media kami, yaitu ada di Twitter, Facebook, Instagram, dan juga YouTube di Unpar Plus. Baik, Bapak-Ibu, kelihatannya Bapak Iwan Gunawan sudah hadir kembali ke ruangan ini. Selamat sore, Pak Iwan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Iwan. Yang kami hormati, Pak Dr. Gandhi, Pak Dr. Budi. Selamat sore. Baik, selamat sore, Pak Iwan. Tadi saya sudah sempat memperkenalkan Pak Iwan dengan segala kesibukan dan juga kegiatan Pak Iwan ya. sore hari ini, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu untuk sharing-sharing bersama kami di sini. Mungkin selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Iwan untuk langsung menyampaikan materinya ya, Pak. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Iwan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya secara pribadi merasa terhormat bisa hadir di acara yang luar biasa ini. Mungkin dalam kesempatan ini saya lebih banyak sharing ya, pengalaman yang kami rasakan selama kondisi pandemi ini. Jadi tentu harapannya bisa kita dalam kondisi sekarang ini tetap menjaga yang terpenting menjaga optimisme. Bapak Ibu sekalian, sebagai pelaku usaha tentu kami menyadari sepenuhnya bahwa kita pada saat bulan Februari mungkin teman-teman semua masih dalam kondisi pit usahanya. Siapa sangka bahwa Maretnya ada kejadian. Bahkan saya, usaha saya sendiri waktu itu Februari biasanya kita RUPS itu bulan Februari. Kemudian kita gathering, bahkan gatheringnya juga di luar ya, tidak hanya di Indonesia. Tentunya itu satu gambaran optimisme bahwa tahun ini, tahun kemarin itu, 2020, justru kita ingin punya ambisi besar untuk meningkatkan dari sisi usaha ini perkembangannya lebih maju lagi. Namun di luar dugaan saya kira luar biasa, tiba-tiba ada kondisi yang mungkin secara hitung-hitungan belum ada rumus matematik atau rumus kalkulusnya kan gitu ya. Bayangkan pada saat itu kita tiba-tiba penjualan drop kemudian ini didasari karena mungkin sudah mulai digelorakan pentingnya kita untuk menjaga kesehatan terutama harus di rumah saja, tagline-nya. Untuk stay at home, otomatis ini menghambat pergerakan orang. Semua perilaku masyarakat, calon pembeli, bos-bos kita ini sudah berubah. Otomatis kelabakan. Artinya sistem dan model usaha kita tentu berubah. Bagi kita yang mungkin basisnya di perjalanan bisnis atau mungkin infrastruktur pemasaran di daerah-daerah dan sebagainya, toko yang konvensional, offline dan sebagainya tentu ini akan berdampak sekali. Jadi akibat pergerakannya dibatasi, otomatis ini berdampak terhadap menurunnya penjualan. Dari menurunnya penjualan, mengganggu operasional usaha. Dari mengganggunya operasional usaha, muaranya terganggunya cash flow perusahaan. Akhirnya kemana-mana kan gitu. Nah inilah kondisinya, Bapak-Ibu sekalian kita sama-sama telah lewati tahun kemarin. Nah, kira-kira dengan perilaku yang berbeda, kemudian kebutuhan juga mungkin kalau Maslow dari aktualisasi paling atas ke bawah psikologi ya, yang basic justru sekarang kebalik. Jadi yang basic jadi di atas keperluannya. Nah, oleh sebab itu, kira-kira apa yang mesti kita lakukan? Mungkin izin yang terhormat Bapak-Ibu sekalian, para peserta webinar dalam kesempatan ini, saya akan sedikit share materi ya. Tidak banyak, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran. Baik. Jadi Bapak-Ibu sekalian, jadi bos kita itu kan customer. Nah, bosnya dipaksa harus di rumah. Sementara kita sebagai pelaku usaha market driven, jadi pasarnya, apa yang diinginkan pasar. Karena bosnya di rumah, berarti gimana caranya, gimana rumusnya, supaya produk kita bisa sampai diketahui, bisa kita tawarkan dalam kondisi bos kita ada di rumah. Ya kan? Nah, oleh sebab itu, maka perlu ada hal-hal yang kita rubah dalam bisnis kita. Nah, ini gambarannya. Bos kita lagi duduk, dan semua ingin dilayani ya. Semua ingin dilayani. Dari mulai minuman, maaf, mungkin saya ini mencantumkan beberapa merek. Jadi semuanya di rumah. Ya? Nah, bayangkan ada beberapa produk yang mungkin band internasional pun, berubah sekarang menjadi jualan di pinggir jalan. Ini satu fakta, bahwa ini luar biasa. Tidak hanya yang besar, tapi yang besar. Nah, kondisi customer kita di rumah, berarti bagaimana produk kita bisa sampai di rumah. Baik penawarannya, maupun barangnya bisa di rumah. Nah, dampak dari ini, ada produk-produk yang naik, ada yang turun, walaupun lebih banyak yang turun. Nah, karena bos kita di rumah, berarti salah satu harapannya ya tadi, salah satunya produk kita harus ada, bagaimana masuk ke sarana-sarana yang bisa langsung ke rumah, diantaranya handphone, TV, dan lain sebagainya. Bos kita betul-betul dirantai, tidak boleh kemana-mana ya, di rumah, Facebook, dan sebagainya. Ini memonopoli aktivitas kita, keseharian di rumah, rebahan, makanya ada istilah rebahan. Terus, kalau teman-teman yang passion, ada yang kebetulan, yang jual pakaian. Jadi, kalau lihat di algoritmanya, apa, algoritmanya di digital gitu ya, yang muncul tertinggi, justru permintaan daster kan gitu ya, karena di rumah terus. Nah, ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebetulnya yang paling utama dari kejadian ini adalah bagaimana yang menyangkut pola pikir. Begitu banyak pelaku usaha, yang kebetulan mereka itu drop, karena apapun dia cara, lakukan berat, sulit, dan sebagainya. Nah, jadi satu-satunya modal kita adalah merubah mindset, kondisi ini, ya mau tidak mau harus optimis, karena ini sudah fakta, dan tidak hanya kita saja. Bahkan ini sedunia. Jadi, pola pikir kita lah yang harus kita rombak, bagaimana kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada, dan usaha kita harus hidup. Menyesuaikan itu, ada yang pilihannya pindah, usaha, ada yang pilihannya tetap bagaimana mengaitin usaha kita supaya berhubungan dengan pandemi, kebutuhan pandemi, begitu ya. Atau ada yang sama sekali mungkin dia berkolaborasi dengan yang lain. Jadi, otomatis pola pikir kita yang kunci dari semua itu, ini yang harus kita pegang. kemudian yang kedua, jadi sikap turun dari pola pikir, turun ke sikap. Sikap optimismenya, ada yang ketemu dengan pelaku usaha semua pesimis, pokoknya semua merasa turun saja. Nah, pengusaha yang hebat justru harus mencari pengusaha-pengusaha yang lagi rame pada saat pandemi, supaya supaya terpengaruh. Biasanya kalau usaha kecil, mikro, ketemu mikro, semakin mikro usahanya. Karena yang dipikirin yang susah-susah kan gitu ya. Makanya waktu itu kami gimana caranya justru mencari usaha-usaha yang lagi rame pada saat pandemi. Mudah-mudahan minimal sikap mentalnya tertulari. Jadi itu yang kita lakukan pada saat itu. kemudian baru masuk ke terampilan teknis. Untuk menyikapi adaptasi itu, makanya apa sih terampilan teknis yang harus kita kuasai. Contoh tadi bagaimana memastikan produk kita terkomunikasikan yang dulu konvensional tidak bisa melalui toko dan sebagainya ya kita bertransformasi ke digital. Inilah yang terampilan teknis yang bisa. Jadi ada tiga hal yang paling pokok adalah pertama merubah cara berpikir pandemi dari yang awalnya kita betul-betul down, terpuruk, dan sebagainya. Kita merubah menjadi optimis dan bergaul dengan orang-orang, mencari orang-orang yang usahanya justru lagi rame. Pilihannya minimal pahit-pahitnya kita bisa merubah sikap mental kita atau berikutnya justru bisa berkolaborasi. jadi kemudian adalah dengan perubahan peliraku yang berubah otomatis ada transformasi dan model bisnis pun berubah Bapak-Ibu sekalian. Jadi apa yang berubah itu nanti saya jelaskan satu persatu. Nah yang pertama Bapak-Ibu sekalian tentu dengan kondisi tadi pasar turun berubah terhadap operasi perusahaan kemudian merubah terhadap kondisi keuangan. Makanya yang pertama kita lakukan adalah tentu memastikan tata ulang orientasi pemasaran kita. Dengan cara apa nanti saya jelasin tata ulang orientasi pemasaran. Kemudian yang kedua melakukan kolaborasi. Yang ketiga memastikan karena kita berbasis digital bagaimana data-data yang ada dulu di kolam yang mungkin sudah lama tidak dipelihari kita optimalisasi database. Kemudian kita transformasi ke digital kemudian kalau memang usaha kita tidak hanya trading tapi juga ada produksi tentu menata ulang produksi karena berbeda yang produksi dengan trading ini kita harus ini karena kalau produksi tidak bisa dihentikan kalau sekali jalan harus jalan terus karena untuk melatih lagi orang tidak terlalu mudah. Kemudian tentu tata kelola keuangan ini juga kita jadi kita mulai dari sekitar nah Bapak Ibu sekalian yang menyangkut tata ulang pemasaran ya yang tata ulang pemasaran contoh sederhananya Bapak Ibu sekalian bagaimana kita melakukan transformasi dari pemasaran konvensional ke digital tentu kita harus dikombinasikan dengan tata ulang pengelolaan keuangan juga karena digital tidak mungkin polanya disamakan contoh misalkan untuk marketing marketing dengan biaya tetap kecuali untuk manajernya mungkin masih bisa tapi untuk biaya tetap sistemnya bagi hasil jadi mereka tetap dikasih insentif tapi mereka tidak digajih pokok jadi lebih ke insentif dari penjualan nah itu yang kita lakukan yaitu menata ulang bagaimana pemasaran yang kita lakukan dari konvensional ke digital yang kedua yang konvensional juga yang masih ada pembelinya contoh misalnya kodak-kodak kita yang masih ada di supermarket karena relatif supermarket masih agak bertahan terutama di minimarket dan supermarket yang memenuhi kebutuhan masih ada sedikit peluang itu masih tetap kita kelola dengan lebih mengutamakan tadi penjualan cash nah yang kedua bapak-ibu sekalian di dalam penata ulangan apa dari sisi pemasaran itu yaitu yang kedua kita memastikan bagaimana produk-produk kita itu bisa menyesuaikan dengan kondisi kalau dulu mungkin produk kita misalkan produk kami ya saya dengan teman-teman kita menjual satu produk coba kita kaitkan apa sih produk kita saya kebetulan kami itu produknya kos kaki kemudian jual handshake nah handshake kan mirip-mirip sarung tangan tuh jadi akhirnya kita kasih judul tuh sarung tangan dirubah menjadi buat apa buat sarung tangan untuk karena pada saat itu ada PSBB kan sarung tangan jadi wajib ya itu kita jual kaos kakinya jual sarung tangannya kemudian kita buat juga kolaborasi buat master jadi kita dibuat grouping-grouping kebutuhan jadi kaos kakinya ada sarung tangannya ada masternya ada kemudian supaya ada nilai barrier to entry bagi orang lain si sarung tangannya kita kolaborasi dengan salah satu brand di luar negeri untuk dapat teknologi yang namanya pyroblock yaitu yang bisa memblok virus jadi di judul di wawaas di packaging di judulan yang namanya sarung tangan antivirus karena memang itu ada ada sertifikat nah hal-hal ini dari sisi produk kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian dari sisi produk pun karena ada turunnya pembelian karena kan daya beli turun maka kita turunkan juga produk-produk kita kalau dari awalnya menengah menjadi harga yang di bawah menengah ini kita lakukan juga teman-teman karena persis pada saat itu produk-produk kita waktu itu turun ya terutama yang menyangkut distributor konvensional ini yang kita lakukan nah dari sisi produk ada diversifikasi produk ya kan kemudian yang kedua juga kita melakukan kolaborasi dengan produk-produk yang lain ya contoh misalkan kita jual produk yang tidak ada hubungan misalnya kaos kaki dengan pandemi kan jauh hubungannya tapi kita bundling atau digendong dengan apa dengan master dengan produk-produk yang memang kaitannya dengan protokol kesehatan itu yang kita lakukan kemudian yang selanjutnya dari sisi posisi internal bayangin Bapak Ibu sekalian kita itu kan ada supporting di perusahaan itu ada yang namanya marketing pada saat kondisi seperti itu kita rubah everyone can sell semua harus jualan termasuk satpam pun disuruh jualan sambil dia di tempatnya gitu ya sambil kita latih bagaimana mereka minimal mem-follow up jadi kasih itu jadi kita kemudian dari sana kita buatlah tim yang namanya digital marketing mentransformasi dari orang yang biasa jaga toko diajarin bagaimana follow up follow up dari iklan dari advertising yang melalui iklan berbasis Facebook ad Google Ad dan sebagainya jadi teman-teman yang biasa di pasar baru yang biasa ayo kakak ayo kakak beli kakak dan sebagainya pinahin tuh bahasa verbal itu ke WA dilatih mereka dan sebagainya semua ini karena nggak ada ke pasar baru nggak ada tak ada abang juga tutup dan sebagainya mau tidak mau kita kita lakukan itu semua karyawan selain tugas fokus sebagai supporting dia harus jualan nah ini yang kita lakukan dari sisi penjualan kemudian database database termasuk database karyawan kita maksimumkan mereka juga kemudian yang kita tidak kalah pentingnya dengan adanya kondisi pandemi ada blessing and the sky ada hikmah ternyata kita lebih mudah berkomunitas maka dibuatlah komunitas komunitas berbasis digital bayangkan Bapak Ibu sekalian pada saat pandemi nyari karyawan aja yang penting terpaksa harus nyari kita jadikan momen untuk menjadi nyari sekretaris dijadikan untuk menjadi marketing bayangin karena meludaknya orang yang 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 lama diubah mereka bikin bikin namanya supaya keren kalau di perusahaan kami namanya ada apa nama yang namanya soka partner jadi dibikin soka partner jadi akhirnya mereka yang awalnya seribu orang mau ngelamar jadi sekretaris dirubah menjadi partner kemitraan dengan cara apa mereka bisa drop shiver kemudian mereka juga bisa menjadi tim online ya artinya dia bisa bisnis apa mempoloat di rumah kita kasih link untuk iklannya pengiriman barang di kita itu yang kita lakukan pada saat kondisi pandemi ini ini yang kita lakukan jadi komunitas kita bangun kemudian juga kita coba setiap kesempatan seminar seperti mungkin hari ini juga pasti semua data-data kita ini data-data yang namanya data itu menjadi sangat penting kita olah bagaimana data dari mulai data mentah kita ubah menjadi data setengah mentah kemudian digiring menjadi prospek prospek menjadi closing closing menjadi repeat repeat sudah itu kita taruh di kolam kolamnya kita kumpulin database-nya kita produknya kita uray kebutuhannya kan tidak hanya kebutuhan satu produk tapi produk-produk yang lain ini yang kita lakukan nah kebetulan kami tidak melakukan pivot secara langsung ya pinang usaha waktu itu tapi kami mencoba menghubung-hubungkan usaha kami yang ada dengan produk-produk yang memang satu rumpun ini yang kita lakukan waktu itu nah kemudian yang selanjutnya Bapak-Ibu sekalian memastikan bahwa setiap produk kita ada di seluruh platform baik itu marketplace medsos dan sebagainya pokoknya bagaimana seluruh platform itu ada produk kita kan banyak yang mereka membuka lebar-lebar ada yang tim ada marketplace yang sudah existing ada juga yang hanya mencari distributor dan sebagainya itu yang kita dorong kita maksimumkan kemudian yang kedua juga kita kolaborasi dengan brand-brand yang sudah ada Bapak-Ibu sekalian brand-brand yang ada istilahnya tuker database kalau kebetulan kami kan ada mereka yang kawan-kawan yang basisnya baju muslim kerudung lain sebagainya kita bunling dengan mereka tuker pasar juga jadi dari sisi keuangan Bapak-Ibu sedangkan pertama kita lihat melototin biaya biaya tetap kita pelototin biaya variable bagaimana yang tetap itu jadi variable dengan karyawan kita negosiasi bagaimana yang biaya tetap contohnya gini mereka kita negosiasi bagaimana mereka itu misalkan untuk gajinya tidak 100% dulu tuh 80% nanti kita ada variable-nya kecuali kalau untuk marketing ada akan kembali pool kalau omset sekian atau bahkan bisa lebih jadi biaya tetap itu kemudian yang kedua kita merekrut bahkan merekrut yang baru tapi variable tidak ada gaji tetap itu yang kita lakukan jadi kita betul-betul polanya yang 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 kedua Bapak-Ibu sekalian distributor-distributor yang ada yang masih eksis yang berbasis kepada online awalnya mereka pihutang utang ke kita AR biasalah dirubah menjadi cash jadi pembelian harus cash kemudian sambil ditekan AR-nya pihutangnya akun resipable-nya ini kita lakukan dari sisi keuangan kemudian yang selanjutnya Bapak-Ibu sekalian dalam sisi keuangan memastikan kita menginventarisasi aset lancar mana saja kalau dibutuhkan untuk menanggulangi kondisi semakin turun kemudian kita melakukan renegosiasi kepada hulu hilir pihak ketiga baik itu ke supplier kemudian ke toko dan lain sebagainya ya ini yang kita lakukan kemudian keperbankan kan diperbankan ada dari pemerintah program merestrukturisasi kita juga lakukan itu Bapak-Ibu sekalian kita lakukan itu juga keperbankan kemudian yang kita lakukan juga bagaimana tadi saya bilang cash is king cash itu menjadi sangat penting jadi tekan pihutang semaksimum mungkin barang dari ada yang tempo kita tarik menjadi cash kemudian yang selanjutnya dari sisi aset kita inventarisasi aset-aset mana yang bisa kita eksekusi untuk gampang dijual karena ini kan harus jalan roda bisnis harus jalan yang aset-aset lancar mana yang kita lihat kemudian yang selanjutnya tadi memastikan kepada supplier kita melakukan negosiasi karena ini juga ujian bagaimana apalagi kami waktu itu baru kirim barang dari Vietnam bagaimana kita melakukan Vietnam masih bagus COVID-nya disana turun sekali tapi di kita kan turun mereka juga bisa memberikan istilahnya memberikan toleransi kondisi kita ini yang kita lakukan dan tetap dalam kondisi apapun yang namanya komitmen terhadap pihak ketiga tetap kita lakukan tapi yang terpenting adalah komunikasi dengan mereka termasuk dengan perbankan nah itu yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian dari sisi keuangan kemudian yang selanjutnya dari sisi keuangan yang tak kalah penting adalah bagaimana kita memastikan apa tadi menata biaya-biaya yang jangka panjang ditarik ya yang jangka panjang kita tunda dulu apalagi yang ini ini penting ya maksudnya kita prioritaskan kita cari yang pokok-pokoknya aja yang prioritas biaya-biaya ini menjadi sangat penting karena yang jelas kita kan perlu cash supaya apa supaya usainya cuma kita aset banyak pun kalau cashnya gak ada kan artinya performance usaha kita akan menjadi kurang baik di mata para pihak nah ini yang kita lakukan bapak-ibu sekalian kemudian tentu karena kita tadi merubah konsentrasi kita yang dulunya 80% mungkin atau 60% atau 50% di offline karena kita melalui online akhirnya ya walaupun tidak langsung lesat tapi setidaknya dengan online kan kita dapat cash ini yang kita lakukan dengan dapat cash channel-channel online yang kita gunakan tadi kita buat tim digital marketing sendiri ada yang juga yang memanfaatkan organik ada juga yang beriklan baik di marketplace maupun di kita sendiri ini yang kita lakukan kemudian juga kolaborasi dengan brand-brand yang lain yang mungkin ini dulu tidak pernah dilakukan nah kemudian yang tak kalah menariknya Bapak Ibu sekalian kita mungkin dulu teman-teman ya karena bisnis real tidak pernah ngambil proyek-proyek dari pemerintah misalkan ya pada saat kondisi krisis salah satu komponen atau lembaga yang masih punya duit dan masih belanjakan pemerintah kami bayangin aja Bapak Ibu sekalian seumur-umur kami berdiri belum pernah ikut tender atau nge-backup karena kita pabrikan nge-backup tender orang supporting pabrikan dalam kondisi sekarang kita ikut kami sampai belajar bagaimana caranya ikut lelang di LPSE kita latih karyawan ya karena ternyata kalau pakai orang lain yang tendernya untungnya hilang setengahnya udah kita sendiri ikut ya tender ya sebagainya tender jadi ya tentunya tender kita yang perperan maksudnya yang supaya aman bagi perusahaan karena kan kita mah mengembangun brand brand kita equity kita kan harus dijaga nah ini yang kita lakukan jadi bayangin kita berikutnya juga mungkin kalau dulu teman-teman tidak pernah yang namanya membuat menjual barang di luar merk kita sendiri sekarang dalam kondisi ini selain kita kolaborasi kita juga nerima custom brand-brand yang ada kita layanin custom ya gak banyak juga minimal MOQ-nya sudah memenuhi sekelah ekonomis kita ambil custom jadi ternyata dalam kondisi pandemi ini semakin banyak collab kita kolaborasi kita karena kita melakukan custom dengan kawan-kawan ya nah custom kemudian juga kita masuk ke proyek-proyek pemerintah kemudian ke BUMN ini kita lakukan untuk menata ulang segmen pasar kita karena itulah yang masih masih ada peluang peluang usaha peluang pasar gitu sambil menunggu pasar kalau produk kami kebetulan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati ya para peserta kebetulan kami itu ramainya itu kalau ada umroh dan haji jadi kami itu sebetulnya lebih lebih awal terkapar karena waktu itu di setop umroh berikutnya haji pun jadi sedikit kan gitu ya ya artinya biasanya semester setelah lebaran itu biasanya booming itu semester 2 nah karena itu turun gak ada sama sekali ya tadi robah ya kita robah produk juga kita sesuaikan yang namanya handshake ya handshake buat perempuan buat ahwat kita robah menjadi sarung tangan untuk golek dan sepedahan olahraga gimana caranya lagi-lagi tadi digital marketing siapa yang sakti konten kreator kita siapkan konten yang menarik audio video kalau bahasa sunanya di wawaas produk bagaimana yang namanya sarung tangan itu menjadi keren sebagai sarana untuk olahraga ya dan sebagainya karena konten itulah alat satu-satunya alat komunikasi yang bisa nyampe ke rumah-rumah dengan tentu dengan channeling yang channel yang yang pas apakah itu di medsos di web kita sendiri atau mungkin titip jual di platform digital termasuk di marketplace ini yang kita lakukan nah ini yang kita lakukan bagaimana produk kita bisa terkomunikasikan jadi akhirnya kami berpikir keras menata keuangan menata pemasaran orientasi pemasaran kita berubah kemudian kita menata yang namanya SDM SDM dimulai dari everyone can sell semua jualan ya orang yang offline dilatih bisa online minimal bisa mempolo up WA ya kan yang dulu kalau kita jualan biasanya langsung ke produk sekarang kan dalam kondisi COVID ini mungkin kita lebih sob lebih empati dengan apa sharing 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 baru closing tidak langsung hard hard selling sharing dulu baru closing dan sebagainya ini yang kita empati kemudian Bapak Ibu sekalian kita juga ngasih insentif kalau dulu penjualan itu insentifnya mungkin buat marketing atau kita juga ke customer ngasih insentif tadi misalkan beli kaos kaki kasih masker kasih kerudung kasih hands hands tizer kemudian nah jadi insentif itu kita juga lakukan itu kemudian kita hampir setiap bulan sekarang kita ada launching product Bapak Ibu silaian launching product kita lakukan launching product dengan tema tema dan sebagainya kita lakukan untuk launching product kemudian juga ada promo bulanan kita lakukan terus Bapak Ibu sekalian dulu adanya marker gathering sekarang tiap bulan kita ngadain rapat zooming dengan mereka minimal komunikasi kita lebih intens sekarang itu karena kan untuk kunjungan biasanya kita kan kunjungan ke DBDB kita di Indonesia maupun di luar negeri rutin kalau sekarang agak sulit akhirnya kita zoom kita manfaatkan jadi komunikasi kita lebih maksimum pada saat kondisi COVID ini jadi ini salah satu hikmah yang kita lakukan dari semua tadi bingkainya apa Bapak Ibu sekalian bingkainya tadi bagaimana kita memastikan sikap mental dan pola pikir kita harus kita jaga karena inilah modal sebagus apapun produk kita kalau ininya tidak beres dulu tidak sembuh dulu bahaya gimana caranya ya bergaul dengan orang-orang yang usah karena misalnya gini saya ketemu Bu Isanti kebetulan produknya misalkan pakaian muslim ya atau apa sepatu begitu ya pasti turun juga kan pada saat COVID pasti dongengnya sama wah saya juga lagi boncos sekarang nah kita hindari ketemu dengan yang seperti itu kita temuin orang-orang yang optimis dan barangnya lagi rame minimal semangatnya tertular maksimumnya bisa kolaborasi atau setidaknya bisa memirip-miripkan produk kita lah di grouping gitu ya dan sebagainya inilah Bapak Ibu sekalian yang kita rasakan karena ternyata ada justru beberapa produk selain produk basic ya basic-basic itu yang terkait kesehatan pertanian dan yang lainnya yang naik ada produk-produk yang lain dengan model bisnis yang baru maksudnya kan kita itu model bisnisnya model bisnis lama kalau dirubah ke digital otomatis modelnya berbeda otomatis costnya juga berbeda lantas karyawan yang basisnya dulu ya maksudnya basisnya lagi jaman konfesional mau dikemanain ya mau tidak mau dia harus merubah mereka ya harus pro terhadap digital juga kemampuannya inilah Bapak Ibu sekalian yang kita lakukan jadi banyak sekali jadi kalau diceritakan luar biasa Bapak Ibu sekalian pada saat kondisi yang kemarin sampai detik ini ini luar biasa tekanan karena restrukturisasi juga sebetulnya kalau saya lihat bayangin kita ada restrukturisasi itu justru lebih banyak memberikan order ke bank lagi memperpanjang kredit ada dana pen cuman bayangin kita mau pindah kredit aja kan dokumennya banyak itu juga kos dan sebagainya ada dana pen agak murah tapi waktunya gak lama ternyata sulit juga jadi Bapak Ibu sekalian yang paling utama ya tadi meng-create pasar pasar kita yang kita create dengan pola dan kebiasaan yang ada kita kolaborasikan itu yang kami rasakan selain kita melakukan diversifikasi kemudian melakukan diversifikasi dan grouping product di spesifikasi itu produk itu maksudnya tadi kalau bisa yang serumpun supaya nanti alat dan teknologinya gak terlalu jauh investasinya mungkin itu T ini T Isan ya mudah-mudahan nanti bisa berkembang di sharingnya di pertanyaan-pertanyaan karena nanti biasanya berkembang itu ide-idenya pada saat ini dan saya terus terang pada kesempatan ini justru lebih banyak ingin dapat masukkan tapi yang jelas ini lebih banyak curhat mungkin bukan seminar ini curhat apa yang kita lakukan dan saya bayangin Bapak Ibu sekalian kita itu ya keperluan paling seminggu sekali rapat direksi sekarang saya tiap pagi yang namanya morning briefing manager-manager dan GM saya hilangkan semua saya langsung dengan operasional jadi batas kita semakin pendek karena ini darurat militer kita harus nyelamatin bagaimana legacy ini bisa terselamatkan minimal selama kita masih ada maksimumnya buat turunan kan gitu ya ini kan menyangkut ini kan gitu ya jadi Bapak Ibu ini luar biasa makanya wajar asam lambung naik begitu ya dan di sebalik karena tiap hari itu tapi ya mudah-mudahan kalau udah jadi biasa kan jadi dianggap biasa aja jadi itulah menariknya Bapak Ibu sekalian saya yakin ini bukan ini bukan ngasih tahu ini mah hanya sharing aja barangkali nanti justru saya mendapat inspirasi dari Bapak Ibu sekalian terima kasih sementara wabillahi topik wadayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih banyak Pak Iwan baik Pak sebetulnya dari saya sendiri saya pengen tanya nih Pak kalau lihat manuvernya ya Pak manuvernya dari PT Sokoka ini luar biasa sekali ya Pak yang tadinya sekretaris harus bisa jualan yang tadinya gak mengerti sama sekali tentang selling harus belajar ya Pak kemudian perusahaan juga belum pernah ikut tender belajar gitu kayaknya spirit untuk apa ya terus berkembang dan terus belajarnya memang udah gak perlu dipertanyakan lagi nih ya Pak cuman mungkin kalau boleh tahu Pak sedikit sharing kan itu pasti gak mudah ya Pak bisa menerapkan hal-hal seperti itu ke teman-teman yang ada di perusahaan tipsnya mungkin apa Pak bisa sehingga kemudian teman-teman ikut satu perahu dengan Bapak melakukan perubahan oke jadi yang pertama saya ya dan Bapak Ibu sekalian yang paling utama adalah kondisi sikap mental itu harus tersosialisasikan ke seberu strict holder di internal perusahaan jadi optimisme itu harus kita tularkan bayangin kalau hanya hanya owner dan direkturnya saja mana mungkin ini bisa jalan jadi empati perasaan bahwa kita kondisi ya mereka harus betul-betul bahkan lebih militan dari kita ya artinya rasa yang ada di kita itu betul-betul harus kita tularkan ya tadi salah satunya kita terbuka bahkan mereka berhak untuk melihat cash flow perusahaan dan lain sebagainya setiap pagi kita buka ini seperti ini kita ada problem seperti ini karena mungkin organisasinya belum begitu besar ya kita open sehingga mereka juga merasa percaya kepada kita jadi bukan hal-hal bahkan termasuk kita juga bantu kira-kira opportunity apa yang ada contoh misalkan mereka kan dapat yang namanya yang kebetulan udah dapat BPJS dapat ada bantuan dari pemerintah kita kalau orang lain karyawan orang lain ngurus sendiri kita mah urusin untuk urus mendapatkan kan ada yang tuh yang dapat hibah ya dari pemerintah untuk yang dapat yang punya BPJS kita kita urusin supaya ada tampahan penghasilan buat mereka ini yang kita lakukan jadi bagaimana sikap mental optimis pada saat kondisi kita terpuruk itu mau tidak mau harus menyelubung dalam tubuh mempola dalam laku dan mengkultur dalam laku dari teman-teman karyawan mempola mengkultur dari laku karyawan ini yang kita lakukan karena mereka yang mengerjakannya di lapangan jadi kita open kepada mereka itu yang kita lakukan jadi komunikasi mungkin ya Pak berarti sama karyawan dan betul-betul menggugah harus karyawan harus betul-betul tahu kondisi perusahaan sehingga mereka juga betul-betul mempunyai ownership mungkin gitu ya Pak luar biasa sekali betul jadi ownership itu harus tadi menyelubung dalam tubuh mempola dalam pikir dan mengkultur dalam laku karyawan bahwa kondisi kita lagi seperti itu jadi inilah yang menjadi soliditas kita dan ini jadi kita sarana seleksi seleksi alam mana yang sebetulnya dia loyal dan bisa betul-betul nanti suatu saat sama-sama terbang begitu ya kalau dalam kondisi baik wow luar biasa sekali selain masalah perubahan tadi ya Pak manuver yang luar biasa cepat bersama teman-teman yang ada di dalam perusahaan tadi saya sempat ngintip ke Instagram accountnya Soka Pak luar biasa ya followersnya banyak kemudian aktif konten-kontennya juga menarik tadi saya sempat dengar Bapak bilang konten creator ini yang luar biasa nah kalau boleh tahu Pak pada saat melakukan seleksi gitu ya mencari konten creator yang cocok kemudian juga mungkin Bapak terjun sendiri dalam proses pemilihan konten gitu ya sehingga akhirnya bisa muncul konten-konten yang begitu engaging dengan audiensnya itu boleh diceritakan lebih detail Pak jadi gini teh produk kita itu produk yang buat segmen umur dari 18 sampai sampai 40 ya dan itu kita kalau untuk segmen yang muda-muda ya mereka yang lebih mengeksplore kita lebih banyak memberikan guideline aja maksudnya batasan-batasan saja untuk mengeksplore mereka karena supaya disesuaikan dengan segmen mereka dan semua itu berbasis riset jadi kita lakukan dulu riset segmen ini produk ini yang lagi yang lagi in apa yang lagi nge-hit di pasar itu dari riset baru munur ke belakang kita siapin desain dan lain sebagainya desain dari konten dari mulai video audio copywriting kemudian channelnya yang pas di mana apakah di IG apakah di Facebook atau di mana itu yang kita lakukan atau di komunitas atau cukup dengan yang berikan melalui WA dan gitu itu yang kita lakukan nah untuk segmen produk itu kita kategorikan nah yang lebih paham kalau yang buat yang muda-muda kita serahkan ke mereka karena mereka yang lebih tahu cuman kita ngasih kisih-kisihnya saja biar mereka termasuk suasana kerja suasana kerja juga kita kasih keleluasaan mereka yang penting proses tetap berjalan dan proses itu bagus akhirnya di omset juga bagus itu yang kita lakukan kemudian mungkin tadi saya lupa Bapak-Ibu sekalian kita juga tadi memastikan biaya-biaya yang bisa covering covering yang bisa kita minimalkan contoh logistik normal dulu lagi banyak lagi untung bagus kondisi pasar bagus mungkin masih bisa kita kelola dengan jumlah orang ngurus barang nungguin barang sistem logistik yang ini tapi ke depan apa ke depan maksudnya sekarang kita bisa ini termasuk di konten konten kita kalau awalnya kita tidak rekrut dulu karena dengan rekrut volume kita belum banyak waktu itu kita bermitra kita bermitra dengan konten kreator yang lain kita misalkan untuk foto produk kita tidak nge-hire fotografer dulu tapi juga kita istilahnya mengasih kerjaan ke orang-orang yang memang kompetensinya di sana kemudian juga desain ini kita juga kerjasama dengan kemitraan-kemitraan seperti itu jadi cost tetapnya dirubah jadi variable ternyata lebih mudah lebih murah maksudnya ini yang kita lakukan jadi sekarang itu kan konten itu punya kesaktian yang luar biasa tapi konten itu akan sakti karena hasil surveinya pas survei itulah yang menjadi patokan penting nah dari survei itu termasuk dari data data sekunder data primer data sekunder primer dari distributor kita dari toko kita kan toko kita banyak yang tutup jadi agak sulit makanya salah satunya kita melihat dari survei-survei yang dilakukan di marketplace dan sebagainya dari semua data ini diolah menjadi sebuah informasi dari informasi itu kita buat modelingnya kemudian menjadi sebuah kebijakan produk kebijakan konten kemudian kebijakan yang lain jadi semua informasi itu kita olah menjadi sebuah kebijakan bisnis iya bu halo bu bu irsanti baik ya putut Pak Iwan mungkin bu santinya keputus mungkin kita coba lihat kembali disini nah itu sudah masuk lagi mohon maaf Bapak kelihatannya ada sedikit kendala teknis baik jadi jadi saya kurang lebih mendengarkan sampai Bapak sharing bahwa semua yang dilakukan baik itu di social media khususnya itu berdasarkan riset ya Pak ya betul betul sekarang kan mudah Bu riset itu sekarang mudah kalau dulu harus turun ke lapangan sekarang ya minima pakai Google kan bisa di betul jadi untuk bisa PDKT riset sama konsumen itu sekarang semakin mudah ya Pak ada Google Form ya Pak atau bahkan mungkin buat para pelaku usaha mikro bisa chatting langsung ke konsumen yang gitu mungkin ya Pak betul misalnya TR nanti sekarang saya sudah tahu kebutuhannya jadi kalau ke minimarket suka beli apa sebulan berapa kali itu sudah ketahuan ya itu database pakai database artificial itu ini kita lakukan makanya kita harus ada koneksi dengan itu supaya kita ini karena kita berbicara menggunakan infrastruktur digital marketing ini jadi lebih terukur lebih terukur kalau dulu kan banyak pakai perasaan ini yakin dan sebagainya kalau dulu kalau sekarang lebih terukur nah inilah salah satu yang ini mudah-mudahan ini juga ke depan menjadi bagian karena mau tidak mau ini pasti menjadi kunci kita ke depan walaupun mungkin pandemi hilang ya ada beberapa menjadi habit kita di dalam mengelola perusahaan baik Bapak luar biasa sekali jadi semuanya bisa terukur sekarang ya Pak sebenarnya mohon maaf sebetulnya sudah ada enam pertanyaan di Q&A Bapak Pak Iwan sebentar ya saya akan coba bacakan satu persatu Pak kelihatannya sudah pada ini nih panas nih Pak banyak mulai pertanyaan bermunculan baik pertanyaan dari Ibu Ina Aulan Aulan Pak Bapak saya mau tanya katanya munculnya ide Soka mengeluarkan kaos kaki halal awalnya bagaimana ya Pak lalu apa yang membedakan kaos kaki halal Soka dengan produk Soka lainnya itu pertanyaan dari Ibu Ina Aulan Pak dijawab dulu ya Bu ya atau gimana boleh Pak Maga baik Baik Bapak Ibu sekalian jadi saya awalnya jalan-jalan di Cicadas pas di Cicadas kan banyak yang jualan cookware backware begitu ya salah satunya lihat backware kayak mirip-mirip teflon ya di belakangnya itu ada halalnya karena itu mungkin makanan akhirnya saya berpikir wah ini kalau produk kita pakai ini keren juga padahal kan masih mandatory belum wajib kalau sekarang kan udah wajib yang makanan terutama ya yang wajib nah sekarang dengan undang-undang yang baru sebetulnya udah diwajibkan baranggunaan kan istilah diundang-undangnya berarti yang melekat dan baranggunaan itu udah wajib akhirnya kami datanglah ke MUI Pak maaf kami mau menghalalkan kaos kaki kata orang MUI seumur-umur MUI ada belum pernah ada yang menghalalkan kaos kaki kan gitu ya akhirnya karena sebagai pelaku usaha kan orang usaha itu pasti dia agak sedikit keras kepala dikit ya tapi positif ya kalau bahasa sunanya berdagong begitu ya dan sebagainya akhirnya kita datanglah ke mereka terus beliau jawabannya Pak belum ada di kami udah aja ke MUI Pusat makanya datanglah kita ke MUI Pusat dikasih penjelasan kemudian kami juga dididik kurang lebih sampai dua minggu kemudian kami diaudit diaudit setelah diaudit ternyata Pak Alhamdulillah produk Bapak ini sudah kami audit yang biasanya 75 sampai 100 hari kita cuma 45 hari jadi produk Bapak menurut wakil dari LPOM MUI merupakan produk yang sudah halal kemudian ini yang pertama maksud Ibu gimana ini produk kaos kaki halal pertahanan di dunia nah udah gitu udah gitu tahun 2019 akhirnya kita diumumkan lah kita kumpulin media dan sebagainya waktu itu kita ngundang Pak Mirtah Parin Pak Mirtah tanya maksudnya halal itu apa Pak mungkin nanti yang lebih kompeten yang menjelaskan dari MUI jadi sebetulnya ada tiga pertama dari sisi proses ya yang pertama dari bahan baku yang kedua proses yang ketiga lingkungan industri nya itu yang diaudit jadi bahan baku itu jelas harus ini kemudian proses produksinya lingkungan industri yang kedua harus ada manajemen setingkat manajer yang mengelola kaitan produk halal persoalannya apakah yang lain tidak halal belum tentu juga yang kami kebetulan aja yang kami yang sudah disertifikasi waktu itu kita masih agak takut karena diketawain wah ini mah gimmick katanya untuk masarin terus kita juga dihebohin sama orang-orang bahan baku kan gitu jadi dia jadi mikir kan mana akhirnya waktu itu si logo halalnya agak diumpetin teh bapak ibu tapi sekarang yang namanya logo halal pokoknya ditempenya gede-gede coba lihat sampai yang namanya untuk pencuci lantai aja halalnya yang digedein mereknya yang jadi kecil kan gitu ya berarti menjadi instrumen selling point atau menjual untuk meningkatkan penjualan nah ini yang kita lakukan jadi apa yang membedakan dengan yang lain ya kebetulan yang lain belum disertifikasi aja belum dicekan gitu dan tiap tahun itu diaudit kembali jadi kami sudah dua kali diaudit bapak ibu sekalian yang pertama kita skornya A excellent yang kedua B karena kemarin ada dari sisi industrinya harus betul-betul apa saranannya harus betul-betul dicek ya sebagainya nah alhamdulillah teh semua bapak ibu sekalian kami itu urutan pertama jadi bapak ibu sekalian kalau di MUI atau di Departemen Perindustrian yang namanya tekstil produk halal itu kami PT Soka Cipta Niaga ini itu yang pertama yang kita lakukan akhirnya kami diundang dimana-mana karena mewakili produk tekstil halal kan gitu ya nah sekarang juga mudah-mudahan kita menjadi salah satu negara dimana tekstil produk halal ya sekarang kan yang namanya halal produk menjadi bagian daripada bisnis ya kita melihatnya bisnis nah terus kenapa mesti harus pakai itu sebetulnya gak gak serta-merta juga bukan karena saya jalan-jalan secadas bapak ibu sekalian Soka itu kan intinya senang suka bahagia kan gitu itu bahasa Itali kan gitu ya bagaimana kita mendeliver itu tentu yang pertama kita berbicara kualitas kualitasnya harus bagus ya kan mau tidur kualitasnya yang kedua desainnya makanya kita yang pertama yang namanya kaos kaki bermotif itu kita yang pertama dulu dari yang kinclong-kinclong begitu motif-motifnya itu yang pertama kita ada ada motif Mega Menung Pinto Aceh dan sebagainya daerah-daerah kedaerahan nah itu yang kita lakukan kemudian teknologi kita kenapa kerjasama dengan Haikyu teknologi makanya ada kaos kaki ber-AC maksudnya bukan ber-AC menyelesaikan tubuh dengan suhu tubuh begitu ya nah ini yang kita lakukan kemudian ada kaos kaki umroh kaos kaki jempol kaos kaki wupol wudu jempol dan sebagainya kita lakukan Bapak Ibu Sikrat dan mungkin Bapak Ibu Sikrat juga gak tau ya yang namanya gen halilintar itu juga milik kita gen halilintar Bapak Ibu Sikrat milik kita loh itu nama merknya tinggal tinggal nunggu aja kita nanti lagi negosiasi supaya ada sharing ke kitanya nah itu Bapak Ibu Sikrat jadi Bapak Ibu Sikrat dalam konteks usaha yang namanya intellectual poverty menjadi sangat penting juga itu integible asset jadi nama Soka mungkin yang dulu dulu tidak asumsi teman-teman kan di jalan Soka di dekat Ahmad Yani begitu ya ternyata ini jadi brand jadi ekuitas bahkan mungkin bisa lebih mahal dibanding tanah sekarangnya dan sebagainya sama dengan kalau kita nyari karyawan ya itulah paradigmanya sudah berubah nyari nyari karyawan kalau dulu kan semata-mata karena prestasi bagus akademisnya sekarang kan harus ditambah berapa followernya kemudian berapa ini kita lihat juga followernya apalagi kalau followernya bagus misalnya kalau produk kita wah ini followernya hijab semua wah keren nih berarti dia bawa aset dong kita ya kan gitu nah hal-hal seperti ini ini yang jadi menarik kemudian kemampuan dia kan lebih mudah sekarang dengan digital aset ini akan kita lihat portfolio seseorang akan lebih mudah kita potret begitu selain melibatkan ahli psikologi tapi juga bisa sekilas kita bisa lihat itu teh yang kita lakukan dalam konteks kehalalan produk terima kasih baik luar biasa ya Pak jadi betul-betul jadi pionir ya Pak ya sebagai salah satu produk fashion halal di Indonesia dan bahkan di dunia ya Pak betul teh yang yang tadi maaf ya jadi tadi kan kualitas kemudian bagaimana kehalalan mereka menjadi bahagia senang nah dari senang itu karena kualitasnya bagus dia senang dia ceria kan bahagia kita kasih motif yang membahagiakan terakhir harus menenangkan ketika dia memakai menenangkan ya itulah fungsi halal dia tenang memakai sesuatu ya ini khusus mungkin buat yang muslim ya maaf ya ini ya tapi mungkin yang lain juga mungkin saja karena bagi kami pengertian halal produk itu ya sehat higienis kan gitu-gitu aja nah demikian terima kasih baik luar biasa sekali Pak sharingnya nah selanjutnya saya bacakan beberapa pertanyaan lainnya ya Pak ya disini ada pertanyaan dari Ibu Teti nih Pak Ibu Teti ini kelihatannya punya produk makanan Pak beliau menanyakan saat ini masih banyak masyarakat yang beralih ke produk siap saja atau frozen untuk memenuhi kebutuhan kira-kira apa pendapat Bapak apakah menurut Bapak sebagai seorang pengusaha di bidang makanan itu kita harus mengikut trend sebagai apa ya sebagai salah satu bentuk upaya untuk menangkap peluang usaha baru atau tetap mempertahankan usaha yang ada Pak mungkin kalau dari pengalaman Bapak bisa disyaringkan Pak saran kami Bapak Ibu sekalian sebetulnya usaha yang lama tetap kita kelola tapi tentu polumenya tidak tidak kita seperti biasa kemudian usaha baru seperti sekarang lagi rame project gak apa-apa itu diambil maksudnya pipot selama kita misalkan tidak produksi langsung karena produksi karena harus investasi apakah kita menjadi distributor besar dan sebagainya itu bisa kita lakukan kemudian yang kedua bisa dibunneling dengan produk yang produk kita yang saya maksud grouping di grouping kira-kira disambung-sambungin lah kan gitu ya produk kita dan bagainya supaya nanti karena apa usaha kita yang dulu itu kan portfolio kita kita sudah punya infrastruktur hulu hilirnya ya kan nah ini modal kita kalau ini dihapus ya selama tidak terlalu menyedot biaya gede artinya produksi tetap ya masih memelih customer-customer loyal ya kita mencari usaha yang lagi rame yang kondisi sekarang mungkin lebih simple dengan progen walaupun sekarang progen juga udah udah kebanyakan ya tapi gak apa-apa jadi Bapak-Ibu sekalian kami juga bayangin Bapak-Ibu sekalian kami dari mulai pada saat pandemi ini kami akhirnya berani buat apa masker bikin ya kan sarung tangan sarung tangan bikin underwear dari hasil riset karena underwear Bapak-Ibu sekalian walaupun tidak ke mal underwear itu tetap dipakai akhirnya kita buat produksi underwear ya kan karena ini masih satu paket tapi tentu basisnya masih basis rajut ya kemudian ditemain bikin underwear yang wanginya ini wanginya ini gak enak lah dijelasinnya yang penting ada ada diferenzasinya kan gitu ya ini yang kita lakukan artinya itu kan basisnya dari kimia kita coba lakukan yang di kaos kaki lakukan kita lakukan terapkan di sana jualnya bisa dipaket kemudian apa teman-teman juga distributor pada seneng karena ada pilihan produk yang tidak terganggu dengan yang lain bahkan kami kolaborasi bu saya ya bapak-bapak sekalian kita kolaborasi dengan merek-merek yang existing ya kan hanya untuk melakukan positioning kita menjadi untuk mengetes pasar kita bisa gak ngejual ini setelah itu sampai gak sementara untuk menerobos pasar tidak punya batik pun gak apa-apa gak punya untung pun kita gak apa-apa hanya untuk memulai misalnya gini kita dengan brand kita bikin yang up harganya yang lower kita bikin yang tengahnya kita ambil produk yang existing orang lain ya kan sambil kita belajar sekolah mereka bagaimana cara membuat perjanjian kita ngobrol akhirnya kita menggali ilmu dari mereka kalau di website-nya kan terbatas tapi kalau kedengaran ini akhirnya diketahuan akhirnya kita juga nambah pasar dari pasar underwear itu bisa dikonparasi dengan kebutuhan yang sudah ada di kita kos kaki head shock ya kan head shock kos kaki sakit kepala begitu head shock hand shock begitu ya body shock jadi body shock itu daleman ya kita juga buat yang seperti itu nah ini Bapak Ibu sekalian ini terinspirasi pada saat kondisi pandemi jadi kita buat produk-produk itu jadi kemudian Bapak Ibu sekalian ini ada yang menarik dari sisi keuangan kan kita sebagai pelaku usaha dulu mah udah gak inilah nyari-nyari kredit yang buat UKM memales lah itu membuat yang UKM aja gak taunya ada peluang Bapak Ibu sekalian yang UKM itu biasanya bunganya murah nah bikin kita anak cicit-cicit kita jadi kita bikin unit-unit usaha unit underwear unit apa dan sebagainya nah itu kita bisa ngambil ngajuin kredit UKM yang kreditnya murah jadi kita dapat bunga yang murah kan gitu ya jadi dibikin kecil teman-teman TIC dulu megang produk existing kita kasih tantangan supaya bikin unit satu unit usaha dengan modalnya bunganya murah timnya murah kenapa yang gede ini Bapak Ibu sekalian karyawannya karyawan normal gajinya gajih tetap bikin yang kecil dengan gajinya gaji yang berbasis kepada variable dengan bunganya bunganya bunga murah bukan bunga normal yang 10%an otomatis kan bebannya dia lebih larinya lebih kencang dikecil-kecilin jadi akhirnya bikin grup jadi holding holding-holdingan gitu ya dibikin yang kecil-kecil ini yang yang kami alami ya itulah Bapak Ibu sekalian di tengah kondisi yang terpuruk akhirnya ya mau tidak mau kita kan harus bangkit harus eksis dan sebagainya ya tadi ketegaran dari para pemilik dan direksi itu menjadi modal utama kita karena kalau pimpinannya tidak tegar tidak yakin ya kebawahnya juga repot mungkin itu Bu terima kasih baik terima kasih banyak Bapak luar biasa jadi produk lama tetap di pertahankan tetap dijaga tapi tentunya melakukan inovasi juga merupakan hal yang penting ya Pak ya nah selanjutnya Pak ada pertanyaan lagi Pak boleh ya saya izin bacakan Pak baik pertanyaannya dari Ibu Imas Siti Juliana Ibu Imas menanyakan saya baru mulai berjualan di Shopee Pak ada keinginan untuk merekrut digital marketing agar bisa berjualan di social media dan marketplace lainnya menurut Bapak bagaimana cara pengkajian penggajian untuk digital marketer Pak oke jadi TT ini udah mulai atau TT ini udah mulai di marketplace ya ngiklan dan sebagainya nah supaya bisa mengoptimalkan iklannya di dua marketplace itu kan tentu bagaimana kita apa perlu advertiser ya yang bisa ngiklannya dan sebagainya saran saya sebelum ini cari partner aja teh bagi hasil dulu saran saya cari partner advertiser untuk bagi hasil dulu karena kalau kita rekrut misalkan satu orang manager digital marketingnya kemudian timnya itu mau tidak mau kita biaya tetapnya udah lumayan ya kan harus ada design harus ada ini harus ada manajernya harus ada tim-timnya ya dari mulai tim design tim photographer dan sebagainya nah yang terutama yang advertiser jadi saya saran mungkin dengan advertiser lebih baik bagi hasil dulu kalau terpaksa ya satu dulu aja advertiser nya digaji tapi sistem gajinya insentif jadi insentif itu mungkin bukan gaji menggaji mereka tapi kayak insentif bulanan nah yang yang besarnya itu di hasil penjualan penjualannya sharingnya dari penjualan jadi variabelnya yang kita gedein peluang buat mereka nah ini yang cara-caranya jadi tetap ngerekrut mereka minimal buat pegangan dia misalkan berapa juta begitu ya yang tidak terlalu gede nah yang gedenya di variabelnya tergantung penjualan supaya lebih win-win atau kerjasama dengan digital marketing itu lebih fair artinya kita untung untung sama-sama kita boncos-boncos bersama ini yang kita lakukan artinya kita rugi-rugi bersama kalau kita berarti dari Allah bagi hasil gitu ya Pak ya bersama digital marketernya ya Pak nah tapi sambil berjalan juga kita mungkin ada keluarga atau ini yang memang bisa kita ini jadi teteh gini aja kalau teteh hanya bisa iklan di marketplace ikutan aja teh gimana caranya ikutan pelatihan misalkan pelatihan facebook ad sebetulnya kita tidak pelatihan tidak pusing itu ya dan sebagainya apalagi kalau kita sudah umur di atas 40 tahun beda gelombang dan frekuensinya beda ya kita datang ke pelatihan itu hanya beli pergaulan udah gitu curi orang-orang yang ikut pelatihan ajak jadi partner itu yang kita yang kami lakukan gitu teh atau kita bergabung di imes kan ada komunitas imes ya ada beberapa komunitas nah itu yang ini jadi ikut pelatihan itu tidak semata-mata kita belajar tapi juga justru membangun networking di mereka jadi tahu yang lagi hit apa produk apa dan sebagainya itu mungkin teh makasih baik luar biasa kolaborasi ya pak kuncinya ya pak nah selanjutnya saya akan bantu bacakan pertanyaan pak dari Ibu Ina Aulan pak sebentar ya jadi Ibu Ina ini baru memulai startup makanan snack pak makanan ringan sedangkan salah satu strategi pemasaran yang disarankan untuk dirubah dari konvensional ke digital itu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya dia bisa melakukan pemasaran di platform digital dengan modal yang masih terbatas pak gitu jadi mungkin Ibu Ina ini masih kebingungan pak baru mulai masih sebagai startup kemudian harus belajar banyak tentang digitalisasi yang mungkin belum cukup familiar untuk Ibu Ina saran bapak pak bagaimana pak sebetulnya gak ada masalah jadi nanti kalau kita misalkan di marketplace kan biasanya dia ngecek stock ya kalau modalnya masih terbatas atau banyak juga platform yang misalkan dia berkumpulnya assistantnya affiliate artinya reseller-reseller itu sebetulnya gak tergantung kita ini artinya atau misalkan dengan platform yang sudah ada misalnya GoPool dan sebagainya kan bisa juga yang kita lakukan yang penting bagaimana snack-snack biasa di toko-toko formal itu sekarang kan yang ke tokonya gak ada mau tidak mau kita harus ke digital nah cari digital platform yang memang lebih fleksibel dengan tadi dengan perjanjian harus supporting produknya kan problemnya di UKM itu supporting ya jadi tiga hal sebetulnya yang problem di kita kualitas kapasitas kontinuitas jadi kualitasnya memang harus bagus kapasitasnya juga harus memenuhi keberlangsungannya juga ini biasanya ditanya itu oleh platform nah cari platform-platform yang lebih fleksibel banyak sekarang kalau yang di Jawa Barat sekarang banyak sekali ya bahkan di platform-platform komunitas juga bikin platform pemasaran sekarang banyak komunitas-komunitas yang bikin sekarang sebetulnya banyak pilihan-pilihan apalagi pemerintah mendorong ya termasuk untuk endorsement sekarang itu banyak artis-artis juga merelakan sebagian portofolionya untuk membantu para pelaku usaha ya tadi salah satunya ya kita harus gaul dan rada sedikit apa rada sedikit waning gitu waning menawarkan mengajak kolaborasi ya sedikit banyak datang ke tempat-tempat atau ada acara-acara ya walaupun sekarang acara terbatas ya dibatasi ya kita datang dan mereka juga apalagi pemerintah kan mendorong banget ya yang namanya UMKM perlu dibantu dari sisi promosi nah kita ikut jadi Bapak-Abu sekalian ini penting dalam konteks memperluas jaringan kita terus yang kedua kalau memang usahanya kita bagus ibu-ibu ya peluangnya bagus perputarannya bagus sekarang banyak juga kok yang nyari yang modal itu ga terlalu sulit bagi yang perputarannya bagus itu banyak sekarang tuh pelaku usaha yang punya duit baik lembaga pembiayaan formal itu banyak yang sekarang nyari-nyari usaha yang lagi jalan asal tadi perputarannya tercatat minimal bisa di pencatatannya perputarannya bisa dilihatin ada bukti-buktinya sekarang banyak Bapak-Ibu sekalian ya termasuk mungkin teman-teman yang gabung disini juga ada yang saya kan kebetulan mengundang juga beberapa apa teman-teman mitra binaan dari BUMN yang relatif bunganya sangat kecil dan perbankan pun sekarang kan 7% untuk kur jadi selama perputarannya bisa di dipertanggungjawabkan dan ditunjukkan dengan bukti-bukti sekarang permodalan ga terlalu sulit Bapak-Ibu sekalian beda dengan zaman dulu 20 tahun yang lalu saya dulu sampai datang ke bank ya mencari pendanaan itu agak sulit sekarang memang banyak asal kita tadi bahkan sekarang terus ditamah terus yang usahanya bagus itu ditamah terus yang justru yang tidak bagus ditamah terus itu jadi masalah tapi saya catatkan bahwa ya perlu modal siapapun perlu uang tapi tidak selamanya perlu modal dan modal kalau memang usahanya memang ada prospek karena kalau kita ngambil kredit apapun kreditnya termasuk kredit bergulir ya itu kan harus hati-hati hati-hati apakah itu menjadi produktif atau justru jadi konsultif dan berbahaya nantinya nah ini Bapak-Ibu sekalian ya kecuali pemberian yang namanya bantuan langsung itu lain lagi dalam konteks usaha dan saya kira saya berharap ke depan yang ultra mikro yang mikro naik kelas ke kecil-kecil menengah besar sama juga dalam konteks permodalan bahkan yang gede sekarang Bapak-Ibu sekalian mungkin udah bos dengan perbankan nyari yang yang di bawah dua digit ya yang yang 7% 5% dan sebagainya apa polomonya semakin gede otomatis beban bunganya gak mungkin dengan yang gede lagi kalau yang UKM mungkin masih bisa karena rata-rata UKM dengan polomonya terbatas keuntungannya masih lumayan ya mungkin gitu Baik Bapak luar biasa sekali sebetulnya tadi juga kayaknya berkaitan dengan beberapa pertanyaan seperti dari Ibu Tina Ibu Tina menanyakan mengenai pengaturan keuangan ya Pak ya tadi salah satunya Bapak udah ceritakan bahwa pinjaman itu sekarang gak cuman dari bank gitu ya Pak ya banyak lembaga-lembaga lain yang juga bisa membantu mungkin para pengusaha mikro untuk mendapatkan pendanaan terus tadi juga mungkin Pak ini ada pertanyaan dari Ibu Novi kelihatannya agak serupa dengan pertanyaan sebelumnya dimana Ibu Novi itu menanyakan produknya beliau adalah produk yang sistemnya pre-order Pak sedangkan di marketplace sangat dibatasi untuk produk-produk pre-order tadi salah satu masukan dari Bapak bahwa gak harus di marketplace ya Pak ya tapi bisa juga dijual ke komunitas dan juga dijual ke gak hanya di marketplace gitu mungkin Bapak ada masukan lagi Pak untuk Bu Novi sebagai produsen produk yang sifatnya lebih pre-order sebetulnya banyak mungkin ini lebih prioritas ke komunitas karena kita relatif harus kenal dengan mereka jadi ini kan lebih aman ini ya lebih aman jadi sekarang dengan banyaknya teknologi komunitas apalagi sekarang dengan WhatsApp yang rame kan sekarang yang ini telegram juga ini komunitas luar biasa sekarang Bapak Ibu itu bisa dimanfaatkan untuk kita ini ya tadi konsepnya sharing-sharing baru closing jadi jangan pas ngirim langsung nawarin kan ini kan ada di grup itu tiba-tiba jarang muncul setiap muncul nawarin produk mana seneng jadi kita bangun dulu empatinya itu harus belajar bagai empati saya kira banyak buku-buku untuk bagaimana teknik untuk mendorong tadi cara masuk di online dari mulai teknik closing kemudian bagaimana perkenalan dan sebagainya itu bisa dilakukan yang paling utama dicoba dulu setelah dicoba ada kesulitan baru belajar ini yang kita harapkan jadi buat TT saya kira ini banyak peluang komunitas-komunitas setiap pertemuan dulu saya ya zaman sebelum pandemi dan sebelumnya saya sering datang dalam komunitas pertemuan-pertemuan bahkan saya tidak diundang pun selama itu longgar saya datang sebagai peserta yang katakanlah yang tidak diundang begitu ya datang karena saking ingin bersilaturahminya karena bagi saya suatu saat pasti ada peluang dengan mereka dan justru memelihara komunikasi itulah menjadi modal kita di dalam membangun integritas personal kita baru nanti diikuti dengan integritas produk kita karena orang itu pasti melihat bukan produknya tapi di belakangnya siapa yang bikin produk itu sama pihak ketiga juga bapak ibu sekalian kalau misalkan aduh kesulatan saya kolateral punya jaminan tapi kalau memang orangnya memang udah dipercaya bapak ibu sekalian apalagi sekarang kadang-kadang kolateral itu menjadi nomor sekian baik yang menyangkut individu maupun sekarang kan banyak vintage ya finansial teknologi yang tanpa kolateral karena kelayakan kelayakan dan portfolio usaha kita portfolio usaha itu memastikan bahwa uang itu bisa kembali pertama dikelola sama orang yang integritasnya pelaku usaha apa yang dikatakan sesuai dengan praktek menjunjung tinggi yang namanya komitmen ayah kawani ayah kahayang ayah mimpi ayah ambisi ada keinginan ada keberanian ada mimpi ada ambisi ya itulah cara-cara seorang pelaku usaha kan gitu kondisi apapun selalu positif nah ini ini menjadi sangat penting memang mungkin lebih mudah diucapkan tapi memang prakteknya yang terpenting tadi Bapak Ibu sekalian dalam kondisi ini harus pinter bergaul carilah pergaulan dengan orang-orang yang optimis di saat pandemi kalau lagi pertemuan ekonomi di atas 5% pasti optimis justru lagi kondisi minus-minus sepertinya harus ngumpul dengan orang optimis supaya kita tertular ini penting Bapak Ibu sekalian apalagi yang menyangkut makanan selama manusia masih hidup kan perlu makanan mau dia pergerakannya dipatasi mau tidak tinggal tadi rumusnya gimana caranya supaya terkomunikasikan apakah melalui infrastruktur digital sekarang kan kayak apa grab juga ada grab mat ada gomat ya kan kemudian juga platform-platform misalnya kalau di Bandung itu ada saya sebut aja beberapa merek bahkan sekarang kalau di Jawa Barat ada yang namanya yang Pak Gubernur baru launching Borong Dong Borong bukan Borong Dong Borong Dong itu khusus buat pegawai Pemda itu ada platform kemudian juga ada Evermos ada yang kawan-kawan juga itu semua nah tinggal sekarang bagaimana usaha Ibu bisa terus bertahan kemudian komunitas-komunitas emosional komunitas profesional komunitas hobi dan komunitas-komunitas yang lain sekarang kan lebih mudah makanya tadi perangkat-perangkat infrastruktur digital kita harus ini harus dibagusin mau tidak mau sekarang Ibu dulu kalau mungkin bawa kenaraan berapa perbulan bensin sekarang cukup misalkan kita apa apa langganan wifi jadi kapanpun kita bisa berkantor di rumah dengan desain yang wah dan sebagainya sama Bapak Ibu sekalian kami juga di perusahaan sekarang bikin studio bikin perangkat-perangkat buat digital termasuk buat podcast dan sebagainya pokoknya tiap meeting banyak banget dan tidak ada batasnya waktunya juga kalau dulu kan dibatasi oleh ruang dan waktu sekarang itu lebih mungkin gitu baik terima kasih Bapak jadi itu ya salah satunya adalah harus pintar-pintar membuka jaringan bergaul ya Pak ya dan tentunya menjaga semangat spirit gitu ya jadi deket-deket sama orang-orang yang memang bisa menularkan semangat di kala krisis seperti ini Bapak Ibu sekalian Bapak ada pertanyaan nih Pak dari Ibu Sarmiyati nah kalau ini agak unik Pak pertanyaannya lebih ke arah rekrutmen Pak Ibu Sarmiyati pengen tahu gimana kira-kira tips dari Bapak untuk mendapatkan pegawai yang loyal dan militan tadi Pak pada saat proses rekrutmennya itu harus gimana kira-kira Pak ya untuk rekrutmen tentu caranya rekrutmen itu kan berbagai cara ya bisa melalui media atau misalkan melalui orang terdekatnya yang garansikan sebetulnya plus minus ya itu bisa kita lakukan nah untuk memastikan dia loyal terhadap perusahaan sebetulnya banyak faktor termasuk apakah iklim di usahanya juga menciptakan dia loyal menciptakan dia selalu berinovasi dan kompetisi ini juga menjadi faktor nah gimana caranya sebetulnya informasi-informasi itu menjadi sangat penting pertama mungkin secara tradisional sedikitnya ada perangkat sekarang kalau untuk mengetahui basic dasar kemampuan kita kan sekarang ada tool untuk psikotest ya Bapak Ibu itu bisa ada psikotest yang yang sederhana itu untuk ya kita harus punya mitra yang basic nya bagus dasarnya bagus yang kedua untuk melihat attitude sekarang kan kita lihat digital assetnya salah satunya termasuk dia pernah kerja di mana dan sebagainya kita bisa lihat kemudian yang berikutnya kondisi objektif ya salah satunya dengan wawancara trik-trik wawancara ya untuk level-level tertentu mungkin kita harus turun langsung bisa diserahin ke orang kan gitu ya untuk memastikan terus yang berikutnya saya sarankan jangan langsung tetap dicoba dulu coba dulu tiga bulan atau dua bulan ya sebagai katakanlah sebagai sarana magang dulu biar tahu sehingga itu harus dipegang sama dia jadi langsung ditetapin jadi magang dulu kontrak dulu dari situ bagian daripada untuk melihat loyalitas ya loyalitas itu juga jenjang untuk mengukur sejauh mana loyalitas yang kita lakukan kemudian yang selanjutnya juga mungkin bisa tadi basic melalui psikotest dasar yang kedua kita melakukan penilaian dari administrasi dan digital aset karena itu ketahuan tuh kalau di digital aset facebooknya IGnya itu kan kadang-kadang menggambarkan kondisi seseorang nah kita konfrontir atau kita klarifikasi pada saat wawancara nah pada saat oke sekian makanya kita coba dulu jangan langsung kita coba dulu supaya dia magang dulu kita evaluasi sejauh mana baru kita berpikir masuk ke kontrak dari kontrak baru nanti jadi tetap itu yang yang kita lakukan Bapak-Ibu sekalian karena saya kira dari awal memang harus mulai terbuka bahwa cara berpikir tetap itu harus semakin dikurangi supaya win-win begitu karena ya mau tidak mau kan pengusaha dan karyawan mau tidak mau harus satu pemahaman nah mungkin pengusaha pendapatannya sama dengan karyawan gak ada rumus matematiknya kan gitu ini harus dipahami dan mereka juga harus paham bahwa masuk ke perusahaan itu harus ke depan harus berminta kan ada juga yang penting menjadi pegawai kemudian kita-citanya sampai pegawai tetap ya sulit perusahaan kan sekarang ya kan nah apalagi dengan peraturan sekarang undang-undang sekarang ini memberikan keluasan untuk bersifat saling menguntungan antara para pekerja dengan karyawan dengan pengusaha perusahaan maksudnya lebih bersifat saling menguntungan ini penting ke depan karena banyak kawan-kawan saya yang tersandra karena dia merekrut puluhan tahun ya mau dikeluarin terjebak oleh aturan tidak dikeluarin jadi beban sementara order gitu-gitu aja kan jadi kasihan nah ini jadi memang ke depan ya bermitra dan jiwa inovasi jadi intrapreneurship istilahnya bagaimana membangun jiwa kewirausahaan dalam sebuah perusahaan itu harus mulai makanya kasih kecil-kecil unit buat unit-unit khusus task task pos unit-unit khusus di usaha misalnya ini usaha ini unit pasal ini gitu ya kemudian dari sana kasih tantangan kasih pelon kasih ibaratnya kasih proyek ini kasih proyek ini supaya dia juga lebih ini lebih dinamis kalau hanya berbasis kepada rutinitas kpi saja udah gak cukup sekarang karena kondisi persaingan kita luar biasa contoh aja sekarang bapak ibu sekalian kalau dulu misalkan produsen ada 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 distributor ada agen ada reseller sekarang kan produsen bisa langsung ke konsumen ini fakta kan gitu antar produsen dengan pesaing juga sudah gak begitu jelas kadang-kadang pesaing juga bisa jadi kolaborasi nah kita baru saja satu tahun yang lalu pesaing kita justru kita beli kita beli ya akhirnya kita satukan kekuatan banyak banyak cara yang bisa kita lakukan bapak ibu sekalian nanti bisa kita ngobrol mungkin lebih spesifik ya supaya kasus per kasus terima kasih bu baik menarik sekali ya jadi gak sesuatu tamat cuman di seleksinya aja tapi memang harus betul-betul dibina sebagai partner ya pak nah bapak iwan ada pertanyaan nih dari ibu dini pak iwan ibu dini ini kebetulan bergerak di bidang konveksi juga pak yang ditanyakan itu yalah bagaimana cara untuk bisa memproteksi produk yang dihasilkan oleh perusahaan karena diketahui bahwa sangat sering sekali terjadi saling contek mencontek pak sedikit sekali katanya perbedaan antara satu brand dengan brand lain gitu mungkin ada tips pak untuk kemudian supaya jangan sampai produk itu semakin lemah karena banyak yang mencontek pak baik terima kasih ya sebetulnya kalau di dunia konveksi ya di passion itu luar biasa termasuk di makanan ya contek-mencontek itu kadang-kadang misalkan salah satunya untuk kerudung aja belum selesai diproduksi sudah ada yang nyontek karena ini cepat ya dan sebagainya nah mungkin yang secara tradisional kita untuk ini ya mau tidak mau kita harus membuat memperkuat merek kan gitu maksudnya harus ngedorong merek tapi persoalannya kalau konveksi kan semua banyak ada yang makun dan sebagainya apakah penting membangun merek atau yang penting bisnis mau jualan mau makun yang penting jalanan kalau misalnya dua-duanya bisa dijalanin karena membangun merek juga kan tidak bisa otomatis nah sementara kita membangun merek kita jalanin tapi bisnis di luar itu juga kita ambil contoh maklun atau kita menjual produk-produk nah di dunia online ya terutama yang online organik online yang sendiri gitu ya mereka gak penting merek yang penting yang paling ngehit di pasar apa hasil survei itu yang sekarang itu makanya kadang-kadang yang punya merek agak sulit untuk bisa bertarung di masukin ke digital marketing itu karena kan kita ada patokan-patokan tentang penjagaan merek nah kalau yang di digital marketing wah bener-bener itu pokoknya asal mana yang lagi rame sekarang lagi trend apa contoh misalnya jadi itu yang pertama artinya kita bisa dari sisi tadi intelektual property atau katakanlah hak mereknya kita urus nah yang kedua ya nyontek sesuatu yang sifatnya sunatulo maksudnya sesuatu yang sudah berjalan kalau bisa misalnya saya produk soka saya ciptakan saya contek produk yang baru yang palsunya padahal kita yang nyitaanin sendiri dan itu ada Bapak Ibu sekalian dalam sejarah bisnis misalnya satu merek dia mencontek merek sendiri karena ternyata pasarnya ada itu ada dalam praktek ya jadi jangan heran Bapak Ibu sekalian itu mudah pasti yang namanya nyontek makanya yang ketiga ya cari produk-produk yang orang lain sulit masuk contoh kalau dikonveksi Ibu cari desainer yang memastikan apakah dikancingnya atau pulet-puletnya yang orang lain itu mikir dua kali kalau masuk ke sana ketika konveksinya bah susah nih harganya gak akan nyampe gak akan detil sekali nah untuk beberapa merek brand baju muslim ada yang seperti itu dia ngunci di spek karena dia berani bayar desainer untuk ngunci supaya orang lain gak bisa masuk ke sana ada beberapa detil yang orang lain gak bisa masuk ya itu yang ketiga ya yang keempat ya itu yang bisa kita lakukan lakukan ini jadi bisa justru kita nyontek membuat barang tiruan jadi ada pasar khusus tiruan kan dulu apalagi yang mudah-mudah yang penting memerek gak apa-apa kualitas yang mudah-mudah yang penting merek kan gitu ya karena itulah yang namanya kekuatan brand brand itu luar biasa bisa bisa orang jadi tidak sadar karena kekuatan brand maksain lah gitu ya untuk merek tertentu walaupun tidak sama nah itu kondisi pasar makanya sebagai pengusaha ternyata pasarnya ada mau nyampe ke yang 200 ribu tidak mungkin kita bikin apa yang palsunya 100 ribu pasarnya banyak yaudah kita produksi aja daripada orang lain yang produksi nah itu teh jadi itu dalam kaman ya udah kaman udah biasa terjadi ya disebut itu jelek atau tidak ya gimana ya memang faktanya seperti itu ada di pasar sudah bisa dihindarkan gitu ya Pak ya mau gak mau pasti menghadapi proses itu gitu ya Pak baik terima kasih Bapak kalau boleh saya izin masih membuka beberapa pertanyaan Pak soalnya sebetulnya ini ada beberapa pertanyaan mungkin saya bacakan satu atau dua lagi ya Pak ya berhubung sisa waktu tinggal sedikit baik saya akan bacakan pertanyaan dari Ibu Yanti Ahmad Pak jadi Ibu ini kondisinya agak sulit nih Ibu Yanti ini menjalankan business scattering dan saat ini dia menjalankannya bersama rekan yang mana rekannya tersebut itu fokusnya adalah untuk sebagai investor jadi rekannya memberikan pinjaman modal tapi yang menjalankan sepenuhnya adalah Ibu Yanti saat ini Ibu Yanti merasa bahwa perlu dievaluasi bentuk kerjasamanya ya Pak apakah dengan kondisi di mana rekannya hanya meminjamkan modal tidak sama sekali terlibat dalam proses bisnis dan di mana modal itu pun harus dikembalikan cicilannya setiap bulannya gitu apakah bentuk kerjasama seperti itu menurut Bapak merupakan bentuk kerjasama yang baik atau malah sebetulnya itu merupakan bentuk kerjasama yang malah merugikan salah satu pihak gitu Pak jadi kan beda kalau bagi hasil dengan pinjaman kalau bagi hasil harus ada bagi untung bagi rugi kalau ada bagi hasil berarti kan harus bagi untung juga kan gitu berarti dia ini harus kalau pinjaman ya kondisi apapun namanya minjam harus dikembalikan nah ini makanya akadnya harus diperjelas artinya pada saat awal dipastikan bahwa filosofi bisnis itu naik turun itu udah pasti udah pasti nah karena ada jadi roller coaster atau apa itu udah biasa dalam bisnis nah dalam konteks ini makanya untuk meminimum risiko itu Bapak Ibu bisa lihat dalam satu tahun rata-rata jadi itungannya kalau bisa kerjasama kan jangka panjang setahun kita lihat bulan mana dan lain sebagainya kita bisa dirata-ratakan kalau toh rugi bulan apa kita bisa diestimasi begitu kalau tiap bulan harus dipatok sekian berarti sama dengan bukan bagi hasil itu menamanya minjem ya kan dia tidak mau tahu pokoknya mau untung kayak kita pinjem ke bank aja dia tidak tahu pokoknya untung ini bank lumayan suka ada negosiasi kalau kita ini jadi saran saya itu yang penting akadnya pada saat ini pastikan apakah ini bagi hasil dan dia juga bisa melihat fakta-fakta proses bisnis termasuk fakta-fakta keuangannya bahwa ini kondisi seperti ini atau minjem kalau minjem dengan lebihnya sekian berarti kan kurang lebih kalau kita sama dengan lembaga perbankan ini harus dipastikan dulu bu itunya akadnya nah sebetulnya kalau minjem apa biasa kan gitu tapi supaya lebih rasional sebetulnya mending bagi hasil ya banyak juga kan yang di bank ada sebetulnya gak apa-apalah saya pinjem nanti suatu saat juga apalagi yang di atas 100% jaminannya sebetulnya dia bukan ingin untung dia pengen pengen diambil nanti jaminannya lumayan dari sekian tahun kalau dia ada masalah 125% yang gitu jadi usahakanlah yang bagi hasil yang bagi hasil ya kan kita kasih rutin laporan dan sebagainya dan kita berusaha maksimum supaya bagi hasil tidak bagi untung jadi kita komit tapi harus ada perhitungan waktu yang setahun minimal jadi kita bisa memproyeksikan jadi kita bikin bisnis plan-nya diproyeksikan bulan-bulan apa yang sebagainya kalau kita hitung tiap bulan dan sebagainya kan kita harus tiap bulan kan tidak selamanya pasti naik turun tuh yang boncos harus ditutupi kan oleh bulan yang lagi ramai itu teh baik luar biasa Pak jadi yang terpenting adalah justru disini akatnya harus jelas ya Pak ya perjanjian di awalnya nah satu pertanyaan terakhir Pak ini unik Pak pertanyaannya dari Ibu Ina Sapa Rina jadi Ibu Ina ini merasa bahwa beliau dalam menjalankan bisnis masih sangat emosional dalam artian sangat mudah bergonta ganti produk karena mungkin bukan karena pertimbangan yang rasional tapi lebih ke arah mengikuti mood Pak gimana ya Pak katanya apakah ada tips sebagai pengusaha untuk bisa lebih teguh dalam menjalankan sebuah bisnis pada satu produk gitu Pak ya itu salah satu masalah bagi usaha mikro ya usaha kecil jadi usaha mikro itu sering ganti-ganti produk sebulan usaha di kuliner bulan berikutnya kerudung atau dikonveksi bulan berikutnya jadi konsultansi spiritual nah itu sering ganti-ganti nah saran saya memang apapun berbagai teori mengatakan kita harus fokus bahwa kemudian ada tren yang lagi rame ya kita kan kita setiap ini harus oh si Ibu si Ibu ini produknya ini jadi dari dari fokus itu kita akan belajar naik turunnya usaha kan gitu nah kecuali kalau usaha kita sudah jalan sistem sudah terbangun boleh ngebangun lagi usaha yang baru ya tapi sudah bisa didelegasikan karena sistemnya kan bedanya pelaku usaha dengan orang kerja atau profesional di sana misalnya seorang dokter seorang dokter karena dia udah bukan pengusaha kalau dia tidak praktek ya gak dapat penghasilan kalau pengusaha walaupun dia gak datang misalkan dia sakit ya sistem yang berjalan makanya sistem inilah yang menjadi yang dibangun oleh pengusaha itu sistem sistem itulah yang nanti akan bergerak dan merespon market pasar nah ini yang Bapak Ibu sekalian penting jadi saran saya memang fokus kepada usaha-usaha nah untuk memastikan usaha apa ngobrol-ngobrol dengan yang lain yang lagi tren apa contoh sekarang Bapak Ibu sekalian kalau di dunia bisnis-bisnis yang paling rame sekarang kan yang terkait dengan renewable energy tentang energi ya kan tentang urusan listrik per listrikan urusan kesehatan urusan telekomunikasi itu masa depan semuanya nah termasuk makanan kalau makanan kan itu long life umur hidup tinggal bagaimana kita menyesuaikan dengan kondisi dari behavior atau perilaku daripada pasar kita menyesuaikan itu yang kita bisa bangun nah jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian jadi pelaku usaha itu harus pilihan sadar bukan pilihan karena ikut-ikutan kalau pilihan sadar berarti sebuah cita-cita sebuah ambisi sebuah mimpi jadi jangan karena ikut-ikutan gak mungkin sukses jangan berharap Ibu karena modal duit banyak bisa sukses bisnis tidak ada yang paling kuat tekad tekad yang oke nanti modal mengikutin karena tekad membangun karakter membangun sistem dan sebagainya saya yakin banyak orang hebat dalam bisnis di Indonesia apapun di dunia bukan semata-mata karena dia modal duit atau karena keluarganya banyak uang banyak ini tapi karena tadi dia punya mimpi nah mimpinya itu untuk membuat solusi ya kan solusi di makanan solusi di teknologi telekomunikasi solusi di karena setiap manusia kan berhadapan dengan masalah nah bisnis itu harus menyelesaikan masalah semakin dia urkan kayak sekarang Bu jangan cemburu misalkan sekarang banyak pengusaha hebat di bidang parmasi misalkan vaksin sampai ngantri yang mau belinya ya karena effort yang dia perjuangkan juga luar biasa investasinya risetnya juga luar biasa inilah Bapak Ibu sekalian jadi semakin penting dan menjadi solusinya sebuah produk maka semakin ditunggu oleh pasar ini ini yang ini makanya harus cermat melihat peluang itu yang kita rasakan kalau kita mengikuti sesuatu yang ada ya kita menjadi follower jadi walaupun kita jadi follower cari celah-celah pasar mana yang masih agak kosong ya kita masukin dengan apa diferensasi apa yang membedakan produk kita dengan yang baik mungkin itu ya selanjutnya oke baik Pak Iwan kelihatannya Bu Santi kena nah itu udah masuk lagi ada lagi koneksinya mungkin agak sedikit oke silahkan Bu Santi baik Bapak mohon maaf lagi-lagi koneksinya sedang kurang baik terima kasih banyak Pak Iwan untuk sharing sharingnya Pak dan sebetulnya disini masih banyak banget pertanyaan nanti mungkin kita akan bantu kumpulkan terlebih dahulu kalau diizinkan mungkin kita akan emailkan kepada Bapak ya Pak ya tapi tentunya saya disini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak atas sharing informasi dan inspirasinya buat Bapak Ibu disini karena saya percaya disini banyak sekali Bapak Ibu yang juga mungkin sedang berupaya untuk berwirausaha Pak jadi tentunya apa yang Pak Iwan sampaikan disini akan sangat bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu yang ada pada webinar kali ini dan akhir kata saya ingin mengucapkan mohon maaf juga Pak Iwan dan semua peserta apabila kami dari Panitia ada mungkin salah kata dan tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu sekalian atas keaktifannya juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan terima kasih banyak dan juga tentunya kepada Pak Iwan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya berada pada webinar hari ini Bapak mungkin kalau saya dari moderator mau menyampaikan terima kasih juga kepada Unpart Plus atas kesempatannya dan tentunya kami sangat berharap Bapak Ibu sekalian bisa juga hadir di webinar Unpart Plus lainnya terima kasih Pak Iwan Dan Audien selamat sore semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih